lanjut lagi di part 9 setelah dari sini Bukit Nanga kita mau lanjutin lagi perjalanan menuju kembai tadinya mau camp disini cuma karena masih siang lebih baik lanjut perjalanan pas lagi di jalan ketemu sama buah ini namanya buah tank seretas dicobain mantap lumayan pengganjal perut setelah melewati jalanan yang bagus akhirnya ketemu lagi sama jalanan yang masih jelek tapi tenang, kita gak akan pernah menyesal melewati pantai utaranya Pulau Flores karena pemandangannya memang keren ini ada pulau, ada bagan terus ada kesana terus kita jalannya masih kayak gini yuk bisa pinjir jalan dulu udah kayak gini mantep lah jadi hampir sepanjang jalan kita disuguhin dengan pemandangan yang kayak gini dari sini terlihat di kejauhan ada beberapa pulau disebutnya Taman Wisata 17 Pulau kalau gak salah orang bilang sih kayak miniaturnya Kepulauan Komodo tapi adanya di pantai utara Pulau Flores ada masjid 200 meter ke sebelah kanan ada gereja ke sebelah kiri ini ada perempatan di 17 wisata pas tadi di perempatan kita sempat bingung mau nanya sama orang gak ada orang lewat terus mau lihat google map google mapnya gak ada sinyal akhirnya tadi menggunakan feeling dan ketemulah jalan ini lihat mantap kali yang belakang lagi menyelidiki apa tadi gitu keren kan ini bentar lagi nyampe Mbak Yan Mbak Yan gitu itu belakang itu gereja terus view-nya keren tuh di belakang ini kita lagi di masjid sambil mungkin nanti kita tidur disini gak tau deh cuma gasnya tuh kayak rambes gitu kayak kecium lama-lama habis-habis gitu habis lumayan lah dikit malam ini kita memutuskan untuk tidur di masjid ini setelah izin sama Bapak yang tadi suaranya sempat masuk ke dalam video karena tadi kata Bapak mending disini karena disini ada airnya dan ada sanyonya tapi kalau di tempat lain agak susah di sekitaran sini keren eh enak mah bagian pinggangnya diikat yang kencang biar enggak kerebekan penungan anjing mengerikan nanti bekas nasi dikasih air masuk mie gimana entah? enggak kurang selamat pagi jadi kita ada di desa daerah apa ini ya mba mba apa gitu nusa tenggara timur pantai utaranya jadi disana tuh tadi sunrise dari agak utara ke arah barat lah eh ke arah barat ke arah timur cuman karena kita ada di sini posisinya jadi cuma bisa ngambil ya segitu aja jadi tadi malam kita nginep di masjid disini dan izin sama Bapak juga jadi yang pertama kita cari adalah airnya aman enggak karena kalau misalnya kebutuhan pengen EO kan harus ada air ini kita udah siap-siap mau jalan lagi sekarang tuh jam berapa kita agak slow sih sebetulnya setelah merapikan dan membereskan sisa semalam kita lanjut perjalanan jadi rencana hari ini adalah dari pantai utara menuju pantai selatan Pulau Flores dan kebetulan karena ini masih pagi kita berangkat bareng anak sekolah yang pada berangkat juga jadi dari kemarin jarang ngeliat orang sekarang lumayan nih udah masuk kota dari sini kita mulai menanjak ke sebelah kanan jadi melintas dari utara ke selatan kita berhenti di Nagekeo nih jalannya bagus banget lulus terus di bawah tuh view-nya keren juga tadi gak sempet videoin jadi tadi kita dari pantai pesisir sana naik ke atas ke sini mampu lagi istirahat terus ada 4 hari kita jemur karena tadi kita belum sarapan kita beli cemilan dulu di sini sambil lihat pemandangan ke arah bawah kita jemur dalam dulu mau beli panasnya lagi musim nggak tuh? belum? jajan dulu ini masih hitung murah karena ini hampir seribuan sambil jemur-jemur sambil nunggu di belakang bukit itu tuh ada gunung Ineriye nanti semoga kalau ada kesempatan kita bisa ngedaki ngelihat situasi terkeni dan aman terkendali atau nggak usai beristirahat kita lanjut perjalanan lagi kuy perjalanannya masih panjang nih dari sini kita ambil arah ke kiri ke arah ND karena kalau ke Jawa balik lagi nanti ke Ruteng tadi pas lihat di pinggir jalan kok kayak ada dermaga akhirnya memutuskan dulu buat kesini mampir terlihat ada beberapa orang yang lagi mancing kebetulan kita bawa alat pancing akhirnya kita ikutan mancing oh iya dari sini terlihat dari kejauhan ada pulau namanya yang di depan sana adalah pulau ND ini kita iseng dulu mau mancing ini per kakak ini ini belum dibagiin karena tadi tuh nggak nemu yang masuk di lemur-masuk beda di lemur-masuk itu mau ke arah balik bisa ini kita lagi iseng, bercanda, mancing tapi kayaknya nggak akan dapat juga sih sebetulnya cuma menyenangkan hati saja usai membetulkan pancingannya kita siap-siap memancing nih tapi nggak tahu umpannya harus pakai apa usai mengobrol sama abang yang satu ini terus sama beliau dikasih ikan yang kecil-kecil buat umpan akhirnya kita mancing juga itu ikan apa Bapak? ikan tuna mancingnya di sebelah mana tadi? baru aja pas bapak tadi keturun jadi kita sempat menyaksikan tentang perpindahan ikan tuna dari kapal ke motor usai dari sini kita lanjut kemana lagi ya?